Halo selamat siang semua, jumpa lagi dengan saya Adi. Kali ini saya akan bahas DLMS dari Passlab, tipenya 4800. Nah di kesempatan ini saya hanya akan membahas apa sih bedanya DLMS yang kita gunakan crossover, menggunakan crossover yang umum kita gunakan yaitu EIR, dan kemudian bedanya dengan crossover yang kita gunakan dengan VIR. Nah kebetulan di DLMS ini sudah ada crossover yang menggunakan pilihan antara VIR dan EIR. Nah di depan saya ini, saya sudah koneksikan dari DLMS ke laptop. Nah ini kalau DLMS-nya teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini DLMS yang sudah saya hubungkan ke laptop di sini, nanti saya akan kontrolnya lewat laptop ini. Nah sekarang saya bahas routingnya dulu. Dari laptop ini saya pakai sound card Roland yang untuk saya gunakan untuk smart lab. Ini microphone masuk ke sini, mic ini. Kemudian saya menggunakan speaker aktif dari Genelec. Ini yang saya akan coba untuk melihat saja bagaimana hasil dari si perbedaan crossover EIR dan VIR-nya. Oke, nah ini DLMS-nya. Saya menggunakan input 1 dan output hanya 1, karena ini mono. Oke, saya akan bahas secara singkat saja di sini, supaya tidak makan waktu lama. Langsung saja saya akan mencoba gunakan smart lab-nya. Nah di sini saya sudah mempersiapkan smart lab yang sudah saya routing. Sekarang kita lihat langsung respon frekuensinya. Oke. Saat saya ukur mungkin saya tidak bicara ya, supaya soalnya terganggu juga dengan ping noise-nya. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk setup di output 1. Ini masih flat semua, enggak ada crossover, enggak ada EQ. Dan ini respon frekuensi dari spekernya. Saya akan on lagi. Saya datanya save menjadi no filter. Nah sekarang kita coba langsung saja. Ini di sini modenya ada IER dan di sini ada VIR. Nah untuk mode crossover-nya, kita bisa pilih slope-nya di sini dan frekuensinya berapa. Di sini mungkin saya akan coba di 1 kHz. slope-nya saya menggunakan Butterworth 24. Oke. Ini yang belum ada crossover-nya. Nah teman-teman lihat di sini ada fase yang berlipat. Di sini. Nah. Saya matikan data yang lama. Kemudian ini saya save datanya. Saya simpan dengan nama 1 kHz. High pass filter di 24 dB per oktave. Teman-teman di sini lihat di bagian crossover-nya. Jika dibanding dengan yang ini, yang awalnya, yang masih original-nya. Ini yang warna biru ini. Nah ini ada tambahan. Jadi lipatan pasennya lebih banyak di sini. Oke. Sekarang saya akan coba langsung ke VIR-nya. Oke. Dan ini saya bypass lagi. Kemudian di sini saya pilih VIR. Nah. Di sini. Coba saya bypass. Saya. Oke. Di sini teman-teman nanti bisa bandingkan untuk perbedaan pasenya. Nanti baru saya jelaskan. Ini saya sudah setup high pass filter di 1 kHz dengan tab 512. Saya akan on kembali untuk smart lab-nya. Dan saya akan OK ini untuk VIR crossover high pass di 1 kHz. Oke. Nah karena di sini adanya latensi, maka di sini harus di-ventilai lagi. Oke. Saya matikan dan saya capture. Oke. Nah sekarang kita bandingkan sebenarnya apa sih perbedaan crossover dengan IIR atau crossover yang biasa kita gunakan di DLMS yang umum. Dengan yang crossover jika kita menggunakan VIR. Nah di sini ada tiga data yang sudah saya save. Ini data yang aslinya. Lihat teman-teman perbedaannya di bagian yang warna pink ini ya dengan warna biru. Di sini ada pergeseran pasel lagi di sini. Di sini jadi ini lebih banyak nih di sini. Harusnya kalau ada VIR dia tidak merubah ini. Atau sedikit merubahnya di bagian atas. Kita langsung coba bandingkan. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat. Ini yang hijau ini. Ini yang VIR. Nah ini yang dikatakan bedanya crossover IIR dengan VIR. Ini kalau yang VIR ini tidak merubah sama sekali untuk pasenya. Nah ini di video saya yang sebelumnya yang saya bahas di DLMS ini juga sudah saya sebutkan bahwa crossover VIR ini tidak akan merubah pasel. Dibanding dengan ini. Nah ini ada perubahan lagi nih di sini. Ada pergeseran. Nah kalau di sini kita lihat. Ini di 1 kHz. Minus 74. Ketika kita minus. Ya 180 derajat dia berbaliknya. Jadi bergesernya ya. Oke mudah-mudahan ini sudah lebih jelas untuk teman-teman. Sekarang saya akan coba lagi. Karena di video ini saya hanya menjelaskan secara singkat saja perbedaan antara IIR dengan VIR. Kita langsung coba secara live. Supaya teman-teman langsung bisa melihat prosesnya. Jadi tidak ada yang proses editing lagi. Ini kan HPF. Untuk LPF-nya juga sebenarnya sama. Tapi mau dicontohin atau tidak. Kalau misalkan mau dicontohin boleh juga. Di sini saya akan bypass lagi. Sekarang saya kembali ke mode low pass. Low pass filter. Suara saya terdengar enggak ya di sini ya. Misalkan ini saya buat. Sama yang kayak tadi. Misalkan BW24. Saya potong seperti ini. Kita masuk di smart live lagi. Harusnya tadi enggak usah di itu lagi ya. Sorry. Di sini. Bypass. Nah supaya nanti jelas. Di sini saya akan. Bandilainya ini saya akan tetap. Di angka ini. 2,92 milisek. Kemudian ini saya bypassnya. Saya on. Ini tetap di 1 kilohertz. Low passnya. Oke. Saya akan save. Kemudian di sini saya akan bypass. Dan kita masuk ke fearnya. Nah fearnya ini. Saya akan ubah menjadi low pass. Dan ini 1 kilohertz. Ini sama tapnya. Ini bedanya. Kalau yang original ini. Kalau kita tidak fin delay. Ini sepertinya lipatan pasal. Sebenarnya ini sih. Betul sih lipatan pasal. Karena di fear itu adanya latensi. Makanya kita harus fin delay lagi. Nah seperti ini. Oke. Capture. Capture. Fear. Sekarang kita bandingkan untuk low pass filternya. Nah kalau untuk low pass filternya. Kalau kita bandingkan dengan ini. Di sini tetap ada pergeseran sama. Dengan yang high pass filter juga. Di 1 kilohertznya. Ini bergeser. Ada tambahan lipatan pasal 1. Karena 24 dB per oktav. Kemudian jika yang fearnya. Nah ini hanya sedikit sekali. Tapi kalau ini fin delaynya diturunin dikit. Dia akan sama. Di sini. Tidak ada perbedaan sampai 1 kilohertz. Untuk pasenya. Oke. Ini pembahasan santai banget ya teman-teman. Oke. Sekarang saya akan coba. Gimana untuk fungsi yang lain. Yang jika kita custom fear. Ini saya akan kembalikan. Ini saya akan kembalikan. Sekarang saya akan save lagi data yang sekarang ya. Yang ini tanpa ada proses EQ atau crossover. Saya akan save datanya ini. Yang kita akan mencoba fear untuk nge-flatten. Bukan nge-flatten. Tapi lebih ngerapihin si pasenya. No filter. Nah yang selanjutnya ini saya akan coba untuk bagaimana ini supaya lipatan pasenya ini kita gunakan fear custom. Atau kita bisa gunakan fear. Saya di sini pakenya fear designer dari S-Clip. Untuk tipenya yang ini fear creator X. Oke. Ini filenya yang sudah saya export. Langsung ke sini. Nah untuk exportnya bisa langsung connect ke smart live-nya. Kalau untuk fear creator ini. Tapi untuk pembahasan di fear-nya mungkin di lain kesempatan. Sekarang saya akan coba untuk merapihkan si pase yang di sini. Ini kan ada lipatan pase. Nah saya akan bikin di sini mulai dari sini ini di 0 derajat. Nah untuk respon frekuensinya tidak akan di apa-apain. Ya mungkin sebenarnya bisa saja. Ini bisa dirapihkan. Flat banget bisa. Tapi hanya saya rapihkan mungkin sedikit saja. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Oke. Saya akan on kembali si smart live-nya. Nah sekarang di sini saya sudah mempersiapkan filenya. Nah ini balik lagi di menu crossover di output 1. Nah di bagian paling bawah ini ada external fear. Ada external fear. Kita klik. Nah di sini ada tab. Tabnya ini teman-teman bikin berapa. Ini yang sebelumnya bisa di setup. Saya gunakan 512. Nah ini untuk load filenya teman-teman klik ini. Kemudian akan muncul. Akan tampil folder yang teman-teman simpan filenya di mana. Kalau saya simpan filenya di folder ini fear. Nah saya akan coba. Di sini saya ada 3 file. Tapi saya akan coba untuk yang 2 file. Nanti kita coba lihat perbedaan antara fear yang 1 milisecond. Dengan yang fear 2 milisecond. Yang pertama ini saya akan coba fear 1 milisecond. Nah ini hasil fear-nya. Jadi fear ini sebenarnya sama saja kayak EQ biasa. Cuman di fear ini secara digital. Dia ada perhitungan matematikanya yang cukup rumit menurut saya. Kita tinggal pakai saja. Oke. Kita kembali lagi ke smart live versi 8-nya. Nah di sini kan pasernya berantakan. Berantakan ya karena ini adanya latensi. Kita find delay lagi. Nah setelah find delay. Kita lihat nih fase. Oke saya matikan. Saya akan save. Untuk save-nya teman-teman bisa langsung tekan spasi. Nanti akan tampil untuk menu save. Fear 1 milisecond. Nah ini fear yang 1 milisecond. Jadi di sini saya merapikan di pasenya. Ini fase yang awalnya tadinya ada lipatan fase. Sebenarnya sih ini tidak berlipat. Karena untuk di smart live ini kan terbatas hanya di 180 plus dan 180-nya minus derajatnya. Jadi sebenarnya ini lanjutan ke bawah. Kalau kita kebawahin. Tuh lanjut ke bawah. Oke. Nah di sini sekarang sudah flat nih. Bukan flat ya plus minus. Plus minusnya di 0 dB ini. Eh sorry 0 derajat. Dari sini. Oke. Nah untuk respon frekuensinya di bagian bawahnya. Ini yang warna. Yang warna. Ini kurang jelas. Ubah warnanya dulu. Biar lebih jelas. Oke. Nah kita lihat perbedaan. Antara yang tidak di fear dengan yang di fear. Nah ini memang ada perbedaan respon frekuensinya. Memang karena 1 milisecond kita ngerapihin fase di bawah. Sampai bawah ini pasti latensinya panjang. Tapi ini latensinya hanya 1 milisecond. Nah ini ada. Ini gainnya agak turun dikit ya di bagian sini. Di bagian lownya. Mungkin sekitar 1 dB. Nah tapi di bagian atasnya ini jauh lebih rapih. Di frekuensi di atas 2 kilo sampai 7 kilohertz. Ini jauh lebih rapih. Karena memang saya ada EQ di sini. Sekarang saya coba untuk yang 2 milisecond. Oke nanti kita bandingkan lagi nih. Saya coba ke 2 milisecond. Saya buka file lagi. Kemudian. Nah ini teman-teman bisa lihat nanti. Ini kan fear yang 1 milisecond seperti ini. Nah yang 2 milisecond ini agak berbeda lagi. Mungkin secara hasil sih tidak terlalu banyak. Terlihat di sini datanya. Tapi kalau didengarkan cukup lumayan banyak. Oke nah. Ini lebih. Lebih gak banyak kayak tadi untuk filternya. Sekarang kita masuk ke smart live lagi. Oke. Saya akan find delay lagi. Saya akan save lagi nih. Fear 2 milisecond. Oke saya matikan. Ini perbandingan antara Fear yang 1 milisecond yang warna biru. Yang warna coklat ini yang 2 milisecond. Ini data yang diolah ini sama. Di sini teman-teman lihat adanya perbedaan fase sedikit. Nah tapi di sini sebenarnya ini kalau ini find delay-nya ini smart live per 0,01 ini harusnya sama. Karena di sini smart live kelipatan ini angkanya kalau kita klik di sini ini 94 dia langsung 96. Kalau dia 95 di sini harusnya pas. Sama. Nah tapi kita abaikan itu. Nah tapi kita lihat di bagian respon frekuensinya. Nah di sini. Di sini ada perbedaan. Jika yang 2 milisecond ini frekuensinya jauh lebih naik. Sedikit. Karena latensinya lebih panjang dia pasti lebih mulus sampai frekuensi lebih ke bawah dibanding yang 1 milisecond. Kalau teman-teman mau sampai bawah sekali bisa sampai 500 Hz, 100 Hz itu latensinya 10 milisecond bisa mulus banget sampai sini bisa flat sekali. Bahkan untuk pasenya bisa di-flatin di 0. Hurus. Tapi saya jarang sekali gunakan frekuensi sepanjang itu. Rata-rata di bawah 5 milisecond. Kita bandingkan dengan yang tanpa frekuensi. Nah ini yang tanpa frekuensi. mungkin kita lihat lebih enak lagi di smoothing yang 1 per 6. Oke. Sorry tadi saya lihat di live chatnya. Karena saya lihat sendiri saya nggak bisa bales ya. Sorry ya. Ini untuk smoothingnya saya pakai 1.6 dB per oktave ini jauh lebih terlihat nih. Saya zoom lagi coba. Nah. Di sini kalau yang kok warnanya sama ya. saya ubah dulu yang ini. Nah ini supaya beda. Nah ini untuk pasenya di sini. Ini plus minus ya. Hampir di 0. kalau yang ini yang warna warna oranye ini. Ini yang 2 milisecond. Pasenya agak turun. Kalau yang 1 milisecond. Dia tetap di angka tengah. Tapi respon frekuensinya agak turun di sini. Oke. Di sini yang biru. Yang biru agak turun. Nah kalau lebih rapihnya. Lebih rapih yang 2 milisecond. Ini di sini terlihatnya lebih rapih di bagian ini. Ya. Saya matikan. Nah ini di yang warna kuning ini. Dia lebih naik di garis ini. Satu. Lebih flat. Dengan yang high-nya. Yang di frekuensi di atas 5 kilo. Kalau yang biru ini agak turun. Karena latensinya terlalu kecil. Kalau latensi 1 milisecond. Dia hanya bisa kerja di 1 kilohertz. Kalau kelipatannya ya 2 kilohertz. Dia ideal kerjanya di atas 2 kilohertz. Kalau 1 milisecond. Oke pembahasan kali ini. Singkat saja. Mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman yang masih tanya. Dan ada beberapa yang bilang. Coba dong di live gimana gitu. Nah ini saya coba live. Bikin videonya. Supaya tidak ada editing. Jadi teman-teman bisa langsung lihat dengan jelas. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan. Saya bikin live yang mungkin lebih detail lagi. Atau dengan penggunaan. Fear desainernya. Terima kasih yang sudah. Nonton video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.